Akhir pekan lalu burung-burung paru bengkok ini pamer kebolehan di Parang Tritis Bantul. 159 burung mengikuti lomba burung paru bengkok yang digelar untuk pertama kalinya di Indonesia. Bila biasanya perlombaan burung mengadu indahnya kicauan, perlombaan ini justru mengadu kecerdasan burung. Burung akan dibiarkan terbang dan ditunggu kembali ke pemiliknya saat mulai lelah. Burung yang semakin lama terbang dan pulang pada pemiliknya, dialah pemenangnya. Tapi tak jarang lho burung yang kelelahan tak lagi mengenali pemiliknya. Lalu mereka hinggap di sembarang tempat. Kita main free play itu memang benar-benar jadi kita ngerawatnya dari mulai umur 30 hari, kita udah mulai ngelolo, mensepetnya. Jadi burung itu ada keingkatan istilah kata kalau di dunia FFB bonding. Jadi keingkatan antara partner sama owner itu jadi terjalin. Jadi di saat dia kita lepaskan ke alam bebas, dia akan balik aja ke kita. Perlombaan ini digelar sebagai wadah bersirat rahmi, bertukar pengalaman dan ilmu antar penggemar burung paru bengkok di Indonesia. Ada beberapa jenis burung paru bengkok peserta lomba yang berasal dari luar Indonesia. Di antaranya son kornur atau parkit matahari dan makau. Tak hanya warna dan bentuk tubuh yang gagah, burung makau juga diketahui cerdas. Tak heran jika harga burung tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Seperti abang misalnya, makau jenis yakin. Kalau di harga ya, kalau biasanya kepuasan. Kepuasan ya bisa diajak main, interaksi. Dia tuh gimana ya? Kayak kalau bisa dipiala dari anak sendirian. Emang harusnya sampai berapa mas? Kalau yang di peksi, harganya sampai bahannya aja udah sampai hari raja. Burung asal Amerika Selatan ini panjangnya bisa mencapai 1 meter dan merupakan yang terbesar dari keluarga burung jenis bayan. Usianya bisa mencapai 30 sampai 50 tahun. Selamat Lestioro, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!